Tim advokasi anti-kriminalisasi atau taktis meminta Komisi Yudisial mengawal ketat proses pra-peradilan Komjen Budi Gunawan. Taktis menilai proses persidangan ini perlu dipantau karena dipimpin oleh hakim yang pernah memiliki rapor merah, yaitu Sarpin Rizaldi. Perwakilan taktis Bahrain menilai hakim Sarpin Rizaldi pernah dilaporkan terkait tugahan suap perkara patent boiler tahun 2014. Pada tahun 2008, Sarpin juga pernah diperiksa terkait penanganan perkara narkoba. Taktis menilai perlu adanya pemeriksaan ulang terhadap dugaan kode etik yang dilakukan hakim Sarpin Rizaldi. Menurutnya, hakim Sarpin tidak pantas menangani proses pra-peradilan Budi Gunawan. Dalam catatan Komisi Yudisial, hakim Sarpin Rizaldi juga telah dilaporkan 8 kali terkait suap dan putusan. Kita melihat ada problem untuk persoalan Budi Gunawan yang dalam hal ini dia mengajukan pra-peradilan. Nah kebetulan memang hakimnya ini ada dugaan dari berapa yang kita temukan itu proses-proses yang kita anggap tidak ideal dalam konteks etik. Dan laporan itu sudah diserahkan ke KAYI. Kali ini kita datang ini untuk mempertegas, memperkuat bagaimana KAYI harus operatif, harus memantau proses persidangannya. Karena kalau kita duga ini sudah banyak laporan terhadap hakim tersebut, kita khawatir ini tidak profesional. Terima kasih telah menonton!